oke itu yang di kanan halo sobat selamat datang di channel saya kali ini saya akan memasang sensor parkir di mobil sensor parkir ini saya beli di sebuah toko online dengan seharga Rp 95.000 apabila sobat ingin tahu di mana link saya pembelian sensor ini silahkan kontak saya melalui instagram link atau alamat instagram saya ada di deskripsi video ini oke jadi disini saya mendapatkan 4 titik sensor parkir kemudian ada juga indikator atau led indikator sensor parkirnya beserta buzzernya juga jadi sensor parkir ini bukan cuma mengeluarkan suara tapi dia juga mengeluarkan LCD atau tanda jarak pada sensornya kemudian disini juga ada modulnya lalu double powernya kemudian juga mendapatkan mata untuk pelobangan sensor parkirnya oke sekarang saya akan memasang sensor parkir ini jangan kemana-mana terus ikuti video ini dan lihat cara pemasangan saya tentang pemasangan sensor parkir ini sebelum itu sobat saya amat kepada sobat untuk subscribe channel saya bagi sobat yang belum subscribe agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat dan jangan lupa juga like video ini oke jadi saya akan memasang di mobil Suzuki Karimun pertama-tama saya akan menandai dimana letak posisi titik sensor parkirnya tidak sembarangan peletakan ya peletakannya itu ada di buku petunjuknya juga seperti ini ini adalah buku petunjuk dari sensor parkirnya disini sudah ada petunjuk pemasangan sebenarnya disini untuk jarak dari tanah ke titik sensor parkirnya itu 45-65 cm dari tanah top optimalnya itu 50 cm jadi seperti ini pemasangannya oke jadi disini saya akan mengambil titik sensor pada bumpernya disini ya saya sudah ukur titik sensornya disini saya akan ukur untuk ketinggalan dari tanah itu 50 cm disini nah disini adalah untuk titik 50 cm dan titik sensor kepada bumpernya jadi saya tandai sedikit saya bukti tanda disini jadi karena ini 4 titik 2 di kanan dan 2 di kiri untuk jaraknya saya akan memberikan jarak sekitar 40 cm jarak antara titik dan titik lainnya nah kalau disini senternya berarti saya mengambil untuk senternya itu 20 cm 20 cm disini nah sekarang ini adalah titik senternya disini saya akan ukur dulu dan saya ukur juga di bagian sininya nah sekarang saya sudah mendapatkan 2 titik di bagian dalam kiri dan kanan sekarang saya akan ukur yang di bagian sininya oke jadi dari jarak titik disini ke sini untuk 40 cm oke saya sudah mendapatkan titik yang di ujungnya juga sekarang di bagian ujungnya lagi oke jadi semua titik sudah saya tandai dan saya bor tinggal saya tolongnya dulu bumpernya menggunakan mata bor yang telah disediakan pada sensor parkirnya selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton 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 Dan 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 saya menuju ke modul ini saya akan selipkan di bumper lalu selipkan ke sini kemudian masuk ke modulnya langsung jadi ini sengaja saya buka botnya tadi agak sedikit melonggar dan mudah dalam pemasukan kabel-kabel sensornya sedikit saja oke tempat, berubah hari sudah malam jadi saya melanjutkan videonya ini sudah saya selipkan kabel dari set titik sensor parkirnya dari sini dalam yang bawalnya dari sini yang saya selipkan lalu saya ambil dan tarik ke sini ada lubang di bagian bodi sini jadi ini adalah modulnya tadi yang akan saya rekatkan dulu modulnya saya selipkan dan rekatkan di sini nah seperti ini berkena kuat tidak mudah tanggal ya jadi di sini ada titik-titiknya ya tadi sudah saya ukur ini jangan sampai salah titik-titiknya disesuaikan dengan titiknya di bumpernya kalau di sini paling kiri berarti di sini kirinya paling kirinya jadi ini di sini jadi ini sudah jadi tinggal saya memasang indikator LCD-nya ini indikator LCD-nya ini ditaruh di bagian sini nah sekarang ini kabelnya saya rapikan dulu terima kasih 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 oke oke jadi sudah saya rapikan modulnya sudah saya pasang titik sensornya sudah jadi sekarang tinggal kita letakkan LCD-indikator-nya yang akan saya letakkan di depan dashboard mobil atau di atas dashboard yang akan saya silinkan melalui plafon mobil yang mulai dari sana yang mulai dari sana ke sana hingga menuju ke depan mobil jadi ini indikator atau kabelnya ini saya akan selipkan mulai dari sini hingga menuju plafon dan saya selipkan kabelnya hingga menuju ke sana selamat menikmati 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 selamat menikmati